Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kisah Wartanet Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Indra ke enam Cerita ini ditulis oleh akun instagram yang bernama Adjesius Untuk kalian yang ingin membaca secara langsung ceritanya Bisa langsung kunjungi ke link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi Daripada kalian penasaran dengan isi ceritanya Tak usah berlama-lama lagi Mari kita masuk ke ceritanya Bisik sesuatu yang bisa dipastikan oleh Vasilah Bahwa itu bukan suara manusia Bahkan suara itu menggema Vasilah tidak menoleh, tetap menunduk Aku lihat anak-anak kelas ini beramai-ramai membawa tas kamu Menaruhnya di tempat sampah toilet perempuan Agar kamu tidak bisa menemukannya Vasilah tetap menunduk dan memilih diam Sampai akhirnya sebuah tangan menepuk bundaknya Dengan cepat Vasilah menepis tangan itu Namun matanya melebar saat menatap Vento yang berdiri di hadapannya Dengan wajah bingung Loh kenapa nunduk? Kok gak pulang? Vasilah menatap sekeliling kelas Mencoba mencari sosok hantu yang tadi bicara dengannya Namun nihil hasilnya Dia kembali menatap Vento Berharap Vento mengerti keadaannya Vento menatap Vasilah Menyadari bahwa tas Vasilah tidak ada dimanapun Bahkan Vasilah sedang tidak membawa tasnya di punggung Tas lo hilang Tebaknya Vasilah mengelah nafas kasar Lalu mengusap wajahnya dengan kasar Dan menggeleng frustasi Anak-anak kelas lagi Mereka taruh dimana biasanya? Tempat sampah toilet perempuan Sahut Vasilah dengan ada lemah Vento langsung berjalan pergi dengan derap kaki berat Yang menunjukkan bahwa dia sedang menahan amarannya Dia memberanikan dirinya untuk memasuki toilet perempuan yang sepitu Dia menoleh ke kanan dan ke kiri Mencari keberadaan tempat sampah Matanya menyorot sebuah tempat sampah berwarna biru Dengan ukuran sedang Yang terletak tak jauh dari pintu Vento membuka tutup tempat sampah itu Tempat sampah itu kosong Hanya diisi dengan sedikit cairan yang menimbulkan bau busuk Vento beranjak pergi ke toilet perempuan di lantai satu Mengecek tempat sampah disana Disanalah dia berhasil menemukan tas Tosca milik Vasilah Dia tersenyum Mengangkat tas itu dari dalam tempat sampah Lalu dia membawa tas itu di punggungnya Kembali ke kelas Namun begitu tiba di kelas Langkahnya terhenti Dan Buk Vento terhuyung sebelum akhirnya kehilangan kesimbangan Dan terjatuh pingsan ke lantai Vasilah bangkit dari tempat duduknya Lalu mengambil yang sudah terjatuh pingsan Dia menoleh ke belakang Menatap sosok seorang pria Yang tampak bukan siswa Yang tengah lari Pria itu baru saja mengantam kepala Vento dengan sebuah bangku kayu Hingga Vento terjatuh pingsan Lalu pria bercaket biru itu langsung lari pergi Vasilah menatap tajam punggung pria itu Kayak kenal Lalu pria itu menghilang di telan jarak Vasilah kembali berfokus pada Vento Gadis itu menggoyang-goyangkan tubuh Vento Vento bangun Ucapnya berulang kali Tiba-tiba muncul sepasang kaki di dekatnya Vasilah mendongak Mendapati sosok Gata yang berdiri di hadapannya Dengan tatapan tanda tanya Siapa? Tanyanya sambil menatap Vento Temen aku kak Barusan dipukul terus pingsan Bantuin bawah kak Ucap Vasilah Berusaha santai Ke UKS Tanya Gata lalu berjongkok di dekat Vento UKS pasti udah sepi Anak-anak udah pulang semua Bawa ke rumah aja Atau ke rumah sakit Rumah sakit Takut kenapa-napa Saud Gata santai Lalu dia mengangkat tubuh Vento Melepaskan tas Vasilah dari punggungnya Vasilah memakai tasnya Lalu berlari masuk ke kelas Mengambil tas Vento Lalu menyusul Gata yang tengah menggendong Vento Dan menurunnya anak tangga dengan susah payah Gata membawa Vento masuk ke dalam mobilnya Laki-laki itu dibiarkan berbaring di bangku penumpang Sedangkan Gata dan Vasilah Duduk di depan Gata melajukan mobilnya Berhenti di depan rumah sakit Yadika Tanpa memanggil beberapa suster Tampak keluar menyambut Sambil membawa berangkar dorong Gata menggendong Vento Dan menidurkan laki-laki itu ke atas berangkar dorong Vasilah dan Gata menyusul saat suster mulai mendorong berangkar itu Dan memasukkannya ke ruang PICU Lalu suster itu menutup pintu Mencegah Gata dan Vasilah Untuk ikut masuk Dua orang itu duduk di bangku besi Yang berjajar di depan ruang PICU itu Kenapa dimasukkan ke PICU? Tanya Vasilah sambil menatap pintu ruangan yang kini tertutup rapat Gatau mungkin UGD-nya penuh Saud Gata asal Vasilah terkekeh Membuat Gata menoleh Dan mengernyit heran Tumben kamu ikut masuk Biasanya maunya cuma nunggu di mobil Kamu kan takut sama rumah sakit Vasilah terkekeh lagi Karena pertama kali dia menyadari Bahwa dirinya Indigo Dan pertama kali dia melihat itu Adalah di rumah sakit Bau-bau semerbak obat mulai merasuki hidung Vasilah Dan Gata Gata mengembuskan nafas berat Temen kamu? Tanyanya lalu dia memicamkan matanya Iya, anak baru di sekolahan Senggaknya dia beda sama yang lain Sahut Vasilah Tadi dia habis dari toilet Nyariin tas aku yang diumpetin sama anak-anak kelas Tapi pas sampai di dekat kelas Seseorang memukul kepala dia pakai bangku kecil Yang terbuat dari kayu Pasti ventu pingsan Orang berjaket biru itu langsung lari Vasilah sempat lihat dia Kayaknya kakak kelas Jelas Vasilah panjang lebar Dan hanya dijawab dengan helaan nafas kasar Dari Kata Temen-temen kamu ngerjain kamu lagi? Biasa kak, urusan sekolahan kan memang begitu Makanya kakak tawarin homeschooling Gak akan ada yang gengguin kamu lagi Gak ada yang bully kamu lagi Aku udah betah disana Gak perlu pindah lagi Oleh temen-temen jahat sama aku Suatu saat nanti mereka pasti berubah jadi lebih baik Mereka tetap aku anggap teman Vasilah tersenyum miris Walau mereka enggak Lanjutnya Vasilah melangkah mendekati Gakta Baru saja dia selesai bicara dengan dokter Pika Yang merawat ventu tadi Dokter perempuan berusia sekitaran 20-30 tahunan itu Tampak sangat imut Dengan kulitnya yang cerah bersih Wajah Vasilah tetap datar Lalu duduk di sebelah Gakta Gakta menolai dengan tatapan heran Kenapa dek? Tanyanya sehalus mungkin Gak apa-apa Sahut Vasilah santai Temen kamu itu gak gegar otak kan? Selidik gata Dengan matanya yang menyerot sosok adik perempuannya Yang misterius Vasilah menolai sekilas Dia memang dipukul pake bangku kayu Tapi kena belakang leher ternyata Gak kena bagian kepala Bentar lagi juga pasti bangun Kamu gak mau temenin di dalam ruangannya aja Tanya Gakta saat melihat beberapa suster mendorong berangkar tempat tidur ventu Kedalam suatu ruang rawat biasa Vasilah menggeleng Memangnya dia siapa? Vasilah cuet Temen Sahut Gakta ragu Baru saja Vasilah mau protes Namun aksinya terhenti karena seorang suster baru saja keluar Dari ruangan ventu Dan mengambil Gakta dan Vasilah Maaf Kalian berdua ini siapanya pasien Temen Sahut Gakta Saya gak kenal dia maaf Cuma tadi dia luka di depan saya Jadi saya tolongin Sahut Vasilah Tidak terima dengan jawaban Gakta Gakta terkeke lalu menolek harap Vasilah Yang tetap datar Suster itu tersenyum ramah Siapa yang akan mengurus administrasinya? Pasien tidak apa-apa Hanya luka ringan Sebentar lagi Pasti akan bangun Namun kemungkinan pasien akan sering merasakan sakit kepala Atau di belakang leher Vasilah tersenyum tipis Hanya itu Hanya itu Suster itu tampak bingung Saya pikir dia akan terkena gegar otak Lupa ingatan atau mati Ternyata hanya itu Kalau tahu lebih baik kami membawanya ke pinggir jalanan saja Biarkan orang lain yang menolong Suster itu tercengang Akibat pernyataan Vasilah Buru-buru Gakta menarik adiknya Dan pergi ke belokan Menjauhi suster itu Dan berdiri dengan adiknya di depan mesin minuman Kamu itu ya? Tega banget sama teman sendiri? Gakta menggeleng dramatis Kan emang bener Dia bukan siapa-siapa kita Aku aja baru kenal dia Bahkan kakak gak kenal sama dia kan? Gakta menganggup tanpa ia sadari Beberapa detik kemudian dia langsung menggeleng cepat Menolong sesama manusia itu Kamu lihat sesuatu? Tanya Gakta Kakak lihat sesuatu? Vasilah balik bertanya Gakta mengennyi teran Maksud kamu? Kakak kan gak bisa lihat Cuma kamu yang bisa Vasilah meneguk luda Lalu menolek arah Gakta Gakta tersentak kaget Saat bibir Vasilah mendadak berubah Menjadi pucat pasi Vasilah endak terjatuh pingsan Namun dengan sigap Gakta menangkap tubuh mungil adik perempuannya Silah Silah Kepanikan Gakta mendatangkan pandangan Dari beberapa orang Yang berlalu lalang di lorong rumah sakit itu Mengelilingi mereka Dan mencoba mencerna apa yang terjadi Beberapa dari mereka Bahkan memanggil suster dan dokter Tak berapa lama kemudian Seorang suster tiba sambil membawa berangkar Gakta menidurkan adiknya di atas sana Lalu menatap punggung suster Yang mendorong berangkar adiknya Dan masuk ke salah satu ruangan Tangan Gakta berkeringat Pikirannya mendadak dipenuhi oleh adiknya Apa yang Vasilah lihat Kenapa dia bisa sampai pucat dan langsung pingsan Belum pernah Vasilah selama itu Flashback Penglihatan Vasilah Begitu Gakta sedang memberikan nasihat pada Vasilah Sesuatu berbisik di dekat telinga Vasilah Vasilah melirik sosok itu melalui ekor matanya Bisa minta tolong Bisik hantu wanita dengan rambut sepanjang rotut itu Vasilah menoleh ke arah hantu itu Gakta tetap bicara Vasilah tidak mendengar apa yang Gakta katakan dengan jelas Hantu di depannya itu terlalu menyeramkan Vasilah benci rumah sakit Vasilah benci rumah sakit Hantu perempuan yang melayang Dengan sekujur tubuh yang dipasahi darah Pergelangan tangannya menghilang Vasilah dapat melihat tulang tangan hantu itu Hantu itu menyeringai lebar Saat Vasilah mulai nampak gelisah Bisa tolong tarik tulangku Vasilah langsung menoleh ke arah gata Dengan bibir yang semakin pucat Tawa hantu itu meledak Lalu seiring dengan terdengarnya suara retakan tulang Vasilah kehilangan kesimbangan Dan terjatuh di pelukan gata Flashback selesai Vasilah tersadar di atas berangkar Mengerja berkali-kali Menyesuaikan cahaya lampu yang menerobos masuk matanya Keringat membasahi tubuh Vasilah Apa barusan dia mimpi Tidak Dia benar-benar melihat sosok menyeramkan itu Dan sosok menyeramkan itu Telah berhasil membuat Vasilah jatuh pingsan Karena ketakutan Gata tersenyum lebar Lalu menggenggam erat tangan Vasilah Kamu gak apa-apa Nafas gadis itu masih memburu Dia minta tolong Dia nyuruh aku cabut tulangnya dari dagingnya Ucap gadis itu pelan Gata mengenyit heran Siapa Mimpi kamu Perempuan yang tadi berdiri di belakang kita Di dekat mesin minuman tadi Yang bikin kamu pingsan tadi Vasilah mengangguk cepat Dia masih takut Dan terus terbayang sosok hantu perempuan Berambut selutut itu Gata tersenyum tipis Jangan diingat-ingat terus Lupain aja lah Kak Pulang Sekarang Vento baru saja sadar tadi Dia lagi nungguin di luar Gata menatap pintu ruangan yang tertutup itu Vasilah bangkit Lalu menyibak rambutnya ke belakang Administrasinya udah Atau mau pakai kartu ATM aku dulu Kakak udah bayar Tapi Vento maksa buat ganti Terus Kakak larang Gata terkekepelan Vasilah mendahului Gata Membuka pintu Dan menabrak tubuh Vento yang tiba-tiba Muncul di depannya Untung saja ada Gata di belakangnya Vasilah tidak jadi jatuh ke lantai Bisa lihat jalan kan Tanya Vasilah dengan nada ketus Vento hanya terkekeh Lehernya diperban Mungkin karena luka pukulan itu Kak Gata Numpang mobil dong Anderin kesekolahan Motor aku masih disana Wajah Vento memelas Vasilah memutar bola mata malas Lalu melangkah mendahului Gata Dan Vento menuju mobil lebih dulu Setelah Gata mengangguk Mereka berdua menyusul Vasilah Yang sudah menunggu di dalam mobil Gata melajukan mobilnya Melintasi jalan yang tidak terlalu ramai Hingga tiba di depan pagar sekolahan Setelah Vento turun Gata kembali melajukan mobilnya Vento mengusap tengkuknya Yang juga diperban Lalu tersenyum tipis Menuntun motornya keluar pagar Dan mengendari motornya menuju rumah Vento berhenti di sebuah rumah Bertingkat tiga Rumah dengan cat biru langit itu Nampak sangat megah Vento turun dari motornya Masuk ke rumah itu tanpa mengetuk Dan mengucapkan sekedar permisi Menyapa seorang laki-laki berusia 19 tahun Yang sedang duduk santai di atas sofa coklat Di ruang tamu Baru pulang Jam berapa nih? Tanya laki-laki itu sarkas Vento hanya diam Lalu menatap kedua manik mata laki-laki itu Aku ketemu sama orang yang bisa lihat Tantuh Vento memberi cedah untuk menarik nafas Lo percaya gak? Kata orang itu Aku ditempelin Laki-laki itu langsung menjatuhkan ponsel di tangannya Menatap Vento dengan tatapan tidak percaya Lo habis ngapain dek? Sampai bisa ketempelan gitu Seriusan? Ah bohong kali Laki-laki itu menatap layar ponselnya Yang menyala Bukan tanggal 1 April Ucapnya pelan Iya kan? Aku gak ngapa-ngapain Masa tiba-tiba bisa ketempelan? Makanya Jangan sering ke kuburan malam-malam Laki-laki itu menggeleng sambil tertawa kecil Vento tertekun Kau Vekso Kakak percaya sama orang yang barusan aku bilang Katanya sih Dia Indigo Laki-laki yang bernama Vekso itu tertekun sebentar Lalu kembali menatap Vento sambil tersenyum lebar Emmm Mungkin Saudnya singkat Tapi Lo yakin Dia benar-benar bisa lihat Gak nipuh Gak kayak Senilia Singkat cerita Kak Pegi Fasila dari kamar Terdengar hingga lantai bawah Karena kamar Fasila Terletak di lantai 2 Diapit oleh 2 kamar kosong yang dulu ditempati papa dan mamanya Satu lagi entah milik siapa Tapi kamar itu selalu kosong Dan tidak pernah ditempati Kenapa lagi? Saud Gata Ikut berteriak dari ruang tengah Fasila tidak menjawab Gata meraih remote TV dengan malas Mematikan TV lalu menaiki anak tangga Dan masuk ke kamar Fasila Gadis itu duduk sendirian di balkon Menatap langit cerah di sore itu Sambil menikmati teh hangat yang dia seduh sendiri Fasila duduk di salah satu bangku Di tengahnya terdapat sebuah meja bulat Berukuran mungil Dan sebuah bangku lagi di hadapannya Gata duduk di sana Menatap Fasila yang meletakkan gelas tehnya Ke atas meja mungil itu Kok manggil? Kak Aku mau nanya deh Iya wu Tapi janji Jangan marah ya Wajah melas Fasila Membuat Gata mengangguk Sambil tersenyum Memangnya mama sama papa Gat tinggal disini Karena aku gak mau ikut mereka pergi ke psikiater ya Tanya Fasila dengan suara lemah Diiringi senyuman palsu yang dibuat-buat Kakak gak akan izinin mereka bawa kamu ke sana Gata memukul meja dengan pelan Fasila mengerja pelan Kak Janjikan Fasila mengingatkan agar Gata tidak marah Tapi kamu gak gila silah Mereka yang gila Fasila tersenyum tipis Sangat-sangat tipis Mungkin memang benar kata mereka Papa sama mama pasti nyesel Punya anak gila kayak aku Mata gadis itu berkaca-kaca Gata dapat melihatnya Walau Fasila menunduk Kamu gak gila Fasila Gata menyelipkan rambut Fasila Ke belakang daun telinga mungil gadis itu Sambil tersenyum Kakak percaya sama kamu Hati gadis itu terasa hangat Hanya Gata yang mengerti dirinya Hanya Gata yang mempercayainya Dan hanya Gata yang selalu menemaninya Kalau mereka benar-benar gak peduli sama kita lagi Buat apa dia kirim uang banyak setiap bulannya Fasila menggeleng cendul Itu semua buat kakak Bukan buat aku Kakak gak ngerti maksud papa dan mama Gata menggeleng lagi Enggak Kalau cuma buat kakak Mereka gak akan kirim dengan jumlah yang banyak sila Fasila mengambil gelas tehnya Lalu menghabiskan teh yang begitu pahit baginya Aku kangen teh buatan mama Yang biasa mama bikinin Buat sarapan aku sama kakak Fasila tersenyum miris Sambil menatap isi gelasnya yang sudah kosong Aku kangen papa Yang selalu cium kening aku Sebelum aku pergi sekolah Itu dulu Sebelum aku nyadar Kalau semua teman aku itu malu kehalus Lanjutnya Mama sama papa pasti balik kok Kan kamu tetap anak kesayangan mereka Gata mengusap lembut puncak kepala adiknya itu Sambil terus tersenyum walau hatinya seperti tergores Kakak turun ke lantai satu dulu ya Tanpa menunggu jawaban dari Fasila Gata bangkit dan pergi meninggalkan Fasila sendirian Di kamarnya Fasila mengusap gelasnya dengan jari telunjuknya Kalau mereka sayang Harusnya mereka percaya Kumam Fasila Bokap nyokap lo pasti nyesel Karena udah ngelahirin lo Sadar diri Lo siapa Bitch Pergi lo dari sekolahan ini Ini sekolah buat orang waras Bukan sakit jiwa kayak lo Gak usah sok Ngomong pake aku kamu segala So imut lo Cari perhatian biar tenar Basi Indigo apanya Palingan juga kamu cari sensasi Biar punya banyak teman Sayangnya malah dijauhin Kasian juga lo Kucing jalanan aja Oga deket-deket sama lo Lo pantas temenan sama setan Kalian sebangsa Temenan aja sama hantu Gak ada manusia yang mau temenan sama orang aneh kayak lo Aku denger-dengar nyokap bokap lo pergi dari rumah Pasti karena lo kan Ikut aja ke psikiater Lo gak waras Jangan deketin aku lagi Aku mohon lo jauhin aku Kita bukan temen lagi Aku gak mau ketimpa sial gara-gara temenan sama orang kayak lo Buat apa lo tetap hidup di dunia manusia Emangnya lo manusia? Fasila menggeleng kuat Mimpi buruk itu terulang kembali Enggak Aku gak gila Fasila mengigo dalam tidurnya Mata yang masih terpecam itu mengeluarkan air mata Fasila membuka matanya Nafasnya memburu Besok Apa lagi yang bakal mereka lakuin ke aku? Fasila termenung di atas kasurnya Menatap jam dinding yang baru menunjukkan jam 3 pagi Fasila mengapus air matanya Dengan punggung tangannya Mengukir senyuman di wajahnya Walau tipis Dan tak terlihat Singkat cerita Gata mengantar Fasila hingga di depan pagar sekolah Gadis itu turun dari mobil Dan seperti biasa Dia ditatap oleh semua murid sekolahan yang berada di sekitar sana Dengan tatapan tajam, benci, dan dingin Semuanya menusuk diri Fasila dalam satu waktu Fasila mempercepat langkahnya Menguatkan kakinya Karena sebentar lagi pasti akan ada yang sengaja menabrak baunya Puluhan orang melangkah melewati Fasila Menabrak bau gadis itu dengan sengaja Fasila berusaha agar tidak kehilangan kesimbangan Dia tetap dengan wajah datar dan menunduk Menatap jalan yang jauh lebih enak dipandang Daripada wajah anak-anak murid sekolahan itu Namun Fasila terjatuh Saat seseorang menabraknya dengan sangat kencang Fasila mendongak Menatap wajah murid perempuan yang baru saja menabraknya Perempuan itu membalas tatapan Fasila Dengan tatapan angku Gadis yang memakai makeup itu tersenyum miring Sambil menatap Fasila Jalan gak pakai mata ya Lagi-lagi dia tersenyum Sorry aku lupa Kok lu bisa disini Tempat lu bukan disini Tapi di rumah sakit jiwa Ucap perempuan itu dengan penuh penekanan Murid-murid di koridor langsung tertawa kencang Karena kantor guru terletak jauh dari koridor ini Fasila bangkit Merapikan roknya lalu melangkah Mendahului perempuan itu Namun perempuan itu mencekal tangan Fasila Mendorong Fasila Hingga terjatuh lagi Aku seneng Lihat lo nunduk di bawah kaki aku Ucap perempuan itu Fasila tidak ingin melakukan ini Tapi Dengan sengaja Fasila menendang kaki kanan perempuan itu Hingga perempuan itu kehilangan kesimbangan Lalu tersungkur di samping Fasila Fasila mengulum senyumnya Saat perempuan itu mencium lantai lorong yang dingin itu Anak-anak di sepanjang koridor Tidak dapat menahan tawanya lagi Perempuan itu hanya meringis Bangkit terlalu melotot marah Pada Fasila Yang masih duduk di lantai itu Tanpa minta untuk bangkit Lo sengaja Bentaknya Aku tahu Kamu tidak punya pacar Tapi tidak perlu mencium lantai seperti tadi Kamu Kasian Balas Fasila dengan wajah datar Dan tatapan dingin Pertama kali bagi Fasila untuk memberontak Membalas orang yang menindas dirinya Dalam hati dia takut Namun tak mengapa Hatinya mendorong dirinya untuk melakukan semua ini Perempuan itu mengusap lututnya yang sakit Sambil meringis pelan Maksud lo apa? Tahu diri Di sini Gak ada yang suka sama lo Suasana di koridor itu berubah menjadi mencekam Semuanya terdiam Sambil menatap perempuan itu Fasila akhirnya bangkit Aku gak perlu kalian suka sama aku Yang penting Aku suka sama diriku sendiri Fasila berbalik Dan melangkah pergi Mempercepat langkahnya Agar perempuan itu tidak mengejarnya Fasila mengembuskan nafas lega Begitu tiba di depan pintu kelasnya Anehnya Pintu kelasnya tertutup rapat Apa dia datang terlalu pagi? Fasila memegang kenop pintu Dia melihat bayang-bayang Jika dia membuka pintu kelas Ember yang penuh dengan tepung Akan jatuh di atas kepalanya Fasila menjauhkan tangannya dari kenop Menatap pintu kayu berwarna hijau itu Untungnya dia bisa melihat sesuatu yang belum terjadi Tapi bagaimana caranya Untuk masuk ke kelas dengan selamat? Pasti mereka lagi nungguin aku masuk Kumam Fasila Matanya masih menatap pintu kelasnya Seseorang berdehem Fasila menoleh kasal suara itu Mendapat vento yang sedang menatapnya Sambil memiringkan kepalanya Kok gak masuk? Ada yang naruh ember yang diisi dengan tepung Kalau pintunya dibuka Kita bisa kena tepungnya Sahut Fasila Matanya tetap menerawangi pintu hijau itu Tau dari mana? Kan lo belum masuk Penglihatan Vento ikut menatap pintu kayu itu Memutar otak Dan mencari cara untuk masuk ke kelas Tanpa terkena jebakan dari murid-murid resek itu Vento menarik tangan Fasila Membawa gadis itu ke ruang guru Menemui ibu Jenny Yang tampak sedang berberes Ada apa kalian berdua datang kesini? Tumben Tanya bu Jenny dengan ekspresi heran Anu bu Kelas 11 IPA 1 di kunci Kita gak bisa masuk Jadi kita tunggu ibu Sahut Fento lalu menunjukkan senyuman termanisnya Yang membuat Fasila berkiting ngeri Masa sih? Padahal udah mau masuk Ini ibu juga lagi beres-beres mau ke kelas Kalian tunggu sebentar disini Bu Jenny meraih sebuah kunci dengan gantungan miniatur Paris Vento dan Fasila mengikuti langkah bu Jenny dari belakang Lorong itu sudah sepi Rasa takut mulai melanda Fasila Bagaimana jika perkiraan Fento salah? Bagaimana jika mereka tidak membereskan ember tepung itu Walau bel sudah berbunyi Bagaimana jika ember penuh tepung itu Jatuh dan mengenai bu Jenny? Saat tiba di depan pintu ruangan kelas itu Ketakutan Fasila semakin menambah Gadis itu menunduk di samping Fento Bu Jenny memasukkan kunci ke lubang kunci Namun tidak bereaksi Gak di kunci Gumam bu Jenny Lalu bu Jenny memutar ke nob pintu Dan Brak Ember berwarna biru dengan ukuran sedang itu terjatuh Mengenai kepala bu Jenny Tubuh bu Jenny dipenuhi tepung Tubuh bu Jenny kaku Fasila memecamkan matanya Sedangkan Fento menahan tawanya Kelas itu hening Semua murid-murid di kelas terdiam Menata bu Jenny Dengan mata mereka yang membulat sempurna Serta mulut yang sedikit terbuka Bahkan mereka nampak menelan salifah mereka susah payah Mampus Ucap Fento pelan Fasila masih menunduk dengan mata terpecam Ini mimpi buruk Harusnya dia yang terkena tepung itu Tangan bu Jenny mengepal Bu Jenny melepas ember itu dari kepalanya Melempar ember itu ke sembarang arah Suara ember yang terpelanting ke lantai Membuat bulu kuduk Fasila Mulai meremang Ini lebih menyeramkan dari hantu wanita Yang sekarang sedang berdiri di belakang Fento Bu Jenny menatap sisi kelas dengan tatapan marah Lalu mengusap wajahnya dengan kasar Kerjaan siapa ini? Tidak ada jawaban Kelas Senin Tidak ada yang jawab Bagus Kalian semua keluar dan keliling sekolahan 15 kali Belum selesai gak boleh minum Dan istirahat Teriak bu Jenny geram Biar ibu kasih tau kepala sekolah tentang ulah kalian Kalian ini udah kelas 11 Gak malu sama adik kelas Hah? Bu Jenny menarik nafas kasar Jangan berpikir untuk kabur Pak Adi Pak Supri Bo Chia Pak Bemi Semuanya Ibu suruh buat jaga kalian Ibu Jenny terdiam Nafasnya memburuk Fasila mengerja berkali Ini pertama kalinya dia melihat bu Jenny berteriak marah Karena bu Jenny selama ini terkenal sebagai guru yang ramah dan lemah lembut Vento masih tersenyum penuh kemenangan Sedangkan anak-anak kelas hanya menunduk terdiam Salah satu murid laki-laki memberanikan mengangkat wajahnya Menata bu Jenny dengan papi es Bu Keliling lapangan aja ya Masa keliling sekolah Capek dong bu Suaranya ikut memelas Bu Jenny menggeleng tegas Kalian gak mulai sekarang Ibu tambah jadi 20 kali Anak-anak kelas langsung bangkit Berlari pergi meninggalkan bu Jenny Fasila Vento dengan dua murid perempuan yang masih terdiam di ambang pintu Ibu Itu Vento sama Fasila gimana? Tanya salah satu murid perempuan itu Sambil memberi tatapan tajam pada Fasila Yang masih menunduk Kalian tahu kenapa ibu hukum kalian? Tanya bu Jenny dengan nada yang tiba-tiba berubah menjadi lembut Karena tepung ini Dan Vento serta Fasila Sejak tadi bersama saya Dia tidak mungkin ikut serta dalam rencana mengerjai saya ini Kalian 20 kali Cepat Dua perempuan itu berlari pergi dengan cepat Melesat seperti cahaya Fasila mendongak Menatap bu Jenny yang menatapnya dengan tatapan lembut Maaf ya Ini pertama kali kamu lihat ibu marah ya Fasila mengangguk ragu Ibu mau bersih-bersih sebentar Kalian berdua bisa tolong sapu dan pel ini Habis itu kita belajar bertiga saja Nilai kalian akan ibu tambahkan Bu Jenny tersenyum ramah Ibu gak mau makan keci buta saat gak ngajar Lanjutnya Iya bu Saat Vento dan Fasila bersamaan Mereka berdua menatap kepergian ibu Jenny Penampilan ibu Jenny benar-benar berantakan Bahkan sepatu Fasila ikut terkena tepung Lain kali lagi ya Ternyata ngerjain orang itu seru juga Fasila menatap Vento dengan tatapan tajam Kamu bilang apa tadi? Vento mengusap tangguknya Bukan apa-apa Kamu masih belum tahu Kenapa kamu bisa ketempelan? Tanya Fasila Menghilangkan suasana canggung diantara dirinya Dan Vento Yang sedang menyapu gelas Membersihkan tepung yang berserakan di lantai Vento menggeleng Aku gak ngapa-ngapain Aku gak salah Mungkin itu setan naksir sama aku Fasila menoleh Menatap sesuatu di belakang Vento Hantu wanita itu kini tampak biasa saja Kulitnya putih Bibirnya pucat Tidak ada darah seperti kemarin Mulutnya juga tidak sobek Namun tetap saja menyeramkan Fasila kembali menyapu Lalu menaruh ember itu ke atas lemari di kelas itu Dia menatap mejanya Kali ini mejanya terdapat coretan tip ek Bitch Masih gak kapok juga Fasila tersenyum sekilas Aku gak akan pergi Kumamnya pelan Siapa yang nulis? Tanya Vento yang tiba-tiba sudah berdiri di samping Fasila Ke disitu tersentak agak terlalu refleks Melangkah mundur Dan mengerja berkali-kali Sebelum akhirnya tersadar Biasa Saud Fasila santai Sesuatu menabrak Fasila dari belakang Ke disitu terbalik Menata beberapa hantu anak kecil yang sedang bermain lari-larian di kelasnya Fasila membungkuk sedikit Lalu tersenyum tipis Kalian mainnya di luar aja ya Kakak lagi mau bersih-bersih kelas Jangan dikotorin ya Hantu itu mengangguk serempak Lalu berlarian keluar dari kelas Menembus tembok Padahal pintunya terbuka lebar Ngomong sama siapa? Fasila berdiri tegap Lalu mengusap mejanya dengan lembut Bukan siapa-siapa Aku percaya kok Bilang aja Lo ngobrol sama sosok apa? Tadi ada hantu anak kecil tujuh orang Lagi main lari-larian disini Salah satunya nabrak aku Mereka lucu-lucu Fasila tersenyum tipis Mengingat wujud hantu anak kecil yang dia lihat tadi Lo duduk aja duluan Biar aku aja yang ngepel Fasila mengambil sabu milik Fasila Lalu melempannya ke pojok kelas Lalu pergi mengambil pelan Fasila duduk di kelas itu sendirian Menatap sekeliling kelas itu Akhir-akhir ini sepertinya dia mendapat kemampuan baru Yang sedikit aneh Dia bisa mengetahui biodata pribadi seseorang Hanya dengan kontak mata dengan target Fasila ingin mencoba pada Vento Namun dia tidak yakin bisa menatap mata laki-laki itu Lebih dari 15 detik Fasila menatap Vento yang sedang mengepel di ambang pintu Lalu pergi dan kembali bersama Bu Jenny Yang sudah bersih Makasih sudah mau bantu bersih-bersih kelas Ucap Bu Jenny lalu duduk di bangkunya Vento dan Fasila juga duduk di tempat mereka Belajar bertiga pelajaran ekonomi Begitu bel istirahat berbunyi Fasila melesat cepat meninggalkan Vento Dan pergi ke perpustakaan Vento mengejarnya dari belakang Mengekori gadis itu terus menerus Gadis itu melangkah ke rak buku yang kemarin Buku sejarah itu masih ada di atas rak buku itu Tidak ada yang menurunkan Mau buku itu? Tanya Vento lalu bersender di salah satu rak buku dekat Fasila Fasila menoles gelas Mentang-mentang kamu tinggi Sombong banget sih Justru lo yang sombong Aku minta anterin ke kantin nolak Aku traktir malah gak dimakan Aku minta kenalan Lo gak nyambut oluran tangan aku Nyesek tau gak? Vento memukul pelan dadanya Dengan dramatis Itu kan urusan beda Gak perlu disama-samain lah Fasila masih menatap buku di atas rak itu Lo gak bosen Istirahat cuma keperpus doang Fasila menggeleng pelan Masih fokus pada buku sejarahnya Namun tiba-tiba Fasila menoleh pada Vento dengan tatapan penuh selidik Lo kenapa? Fasila menatap kedua manik mata laki-laki itu secara terus menerus Vento mengerja berkali-kali Vento Parsifal Archer 17 tahun Lahir di Jakarta 11 April 2001 Suka dipeluk Juga suka anjing buldog Warna kesukaan hitam Baju favorit kemeca eluk performance Sedang diikuti hantu perempuan bernama Pinkan Pelajaran kesukaan bahasa Inggris dan fisika Makanan favorit Kentang goreng Tiba-tiba saja itu semua terbesi dalam otak Fasila Fasila pun menyebutkan itu semua secara tidak sadar Vento hanya menatap Fasila dengan tatapan bingung Matanya melebar Lalu dia menatap Fasila dengan penuh selidik Lo stalking aku Selidiknya Aku belum selesai Omel Fasila Baru aja aku hampir tahu kenapa kamu bisa ditempelin sama hantu yang namanya Maaf, siapa tadi? Pika Pika cuh Atau apalah itu? Pikan Pikan Ucap Fasila membenarkan Lo tahu dari mana itu? Kok aku baru tahu Kalau lo bisa begituan? Fasila menatap mata Vento lagi Namun kali ini sama sekali tidak terjadi apapun Kok gak bisa lagi? Kok gak bisa lagi? Hati-hati Dan di sela-sela di mana Tidak bisa dilihat jika tidak teliti Entah mengapa Fasila tiba-tiba mengambil buku itu Namun matanya seringkali Masih menatap buku di atas rak yang terlalu tinggi itu Sampai disini dulu ceritanya Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh